Halo crafter, selamat datang kembali di channel youtube GRI Aksesoris. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya. Kita bikin apa ya? Di video kali ini, GRI Aksesoris akan membagikan DIY tutorial bagaimana cara memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar rumah kita menjadi tempat sendok cantik seperti ini. Penasaran gimana cara membuat tempat sendok dari barang bekas seperti saya? Yuk kita tonton videonya, tonton sampai habis ya. Oke, yuk kita mulai. Langkah pertama, kita siapkan karton duplek. Bisa diganti kardus bekas ya. Kemudian piring plastik seperti ini. Kemudian, kita akan membuat pola pada karton dupleknya. Dibuat lingkaran seperti ini. Dan gunting. Ini hasilnya dengan ukuran 22,5 cm untuk diameternya. Ini tali sembarang ya. Saya beli di toko You and Me, kalian bisa cek IG-nya. Oke, ini tali sembarang ini akan kita tempelkan pada karton dupleknya. Dimulai dari bagian tengah. Digulung-gulung seperti membentuk obat nyamuk ya. Begini. Gulung-gulung sampai selesai. Lakukan sampai habis ya teman-teman. Ini tampak dekat. Seperti ini hasil gulungannya. Dan selesai. Begini. Langkah berikutnya, kita siapkan botol bekas. Saya menggunakan botol bekas setengahnya saja digunting seperti itu ya. Dibuang plastiknya. Dan kita bersihkan supaya terlihat bersih. Celing gitu ya. Bagian atasnya kita bakar supaya dia bentukannya lebih rapi. Hati-hati meleot. Karena memang panas kan jadi meleot ya. Oke, kita butuh tiga botol plastik. Ini pitagoni renda ya. Dengan motif renda. Kita akan balut bagian tengah botol plastiknya dengan pitagoni renda seperti itu. Untuk membuat ukurannya diukur seperti tadi. Kemudian kita akan memakai tiga pitagoni dengan ukuran tersebut ya. Dengan ukuran botol plastiknya disesuaikan. Kita akan tempel pitagoni pada botol plastiknya. Untuk menempelkannya, saya menggunakan double tip. Double tip mau besar, mau kecil. Yang penting double tip. Karena apa? Karena kalau pakai lem tembak panas ya, nanti botolnya bisa meleot. Tapi solusi yang lain adalah bisa pakai lem Uhu kalau punya. Tapi karena saya belum ada lem Uhu sebenarnya ada. Tapi males nyari teman-teman. Jadi saya pakai double tip aja dulu. Nah, untuk bagian yang ujung seperti ini boleh pakai lem tembak. Karena udah dilatisin pitagoni. Jadi dia akan tertutup. Nggak menengat. Lakukan hal yang sama untuk kedua botol tadi ya. Berikutnya kita akan tempelkan ketiga botol ini pada tatakan yang telah kita buat tadi. Tatakan dari kertas karton duplek tadi ya. Ditempelkan ketiganya seperti ini. Bagus kan? Berikutnya adalah kita hias dengan bunga. Aplikasi bunga yang kita punya. Bunganya bisa buat sendiri juga. Mau dari kain flanel. Mau dari pita satin. Kalau saya pakai aplikasi bunga yang saya punya ya teman-teman. Oke, selesai selera. Bunga seperti apa yang pengen kalian tempelkan untuk si botol ini? Kalau saya bunga seperti ini. Bunga kecil seperti ini. Tempelkan di bagian tengah-tengah. Oke teman-teman. Udah jadi ya. Langkah berikutnya. Sebagai pemanis. Kita akan menempelkan mutiara sintetis pada pinggir lingkaran karton dupleknya itu ya. Begini kalau tampak dekat teman-teman. Tempelin satu persatu. Saya pakai warna mote yang selang-seling. Karena takut. Kalau satu warna takut. Takut. Apa ya? Takut kehabisan. Jadi kalau selang-seling kan dia nyampe gitu. Sampai kebuletannya gitu kan. Dikombinasi. Cantik juga kan teman-teman. Karena saya nggak punya mutiara sintetis warna coklat yang banyak. Jadi saya kombinasi dengan warna apa ya itu? Kuning kali ya. Orange. Kuning. Coklat tua. Coklat muda. Ya. Kerem. Begitulah teman-teman. Oke. Kita lanjut. Pasang-pasang mote. Sampai selesai. Dan ini hasilnya. Langkah berikutnya. Kita akan lem juga. Bagian atas botol plastiknya ini. Dengan double tip. Kenapa double tip? Kalau pakai lem tembak itu. Aku udah bilang di awal ya. Dia akan melewat gitu. Karena botol plastik nanti bisa kepanasan. Kena lem tembak. Bisa diganti alternatif lain dengan lem. Kalau nggak punya double tip ya. Kalau saya kayak gini aja teman-teman. Nanti kalau kurang merengkat. Kita bisa pakai lem uhu. Dia jauh lebih kuat untuk merengkatnya ya. Kita akan tempelkan. Ini namanya tali pandan. Teman-teman bisa mengganti dengan tali kur. Yang dikepang. Kalau nggak punya ya. Atau tali gonit. Tali rami. Tali sembarang. Yang seperti saya pakai di bawah itu ya. Oke. Seperti ini. Selesai. Gimana nih menurut teman-teman? Bagus nggak? Tempat sendok dari botol plastik dan karton duplek juga tali rami. Bagus kan? Tinggal kita letakkan sendok, garpu dan pisau. Begini. Demikian video tutorial membuat tempat sendok dari barang bekas teman-teman. Kalau kita punya barang bekas seperti botol ini, jangan dibuang ya. Bisa kita manfaatkan untuk tempat sendok kita. Makasih ya udah nontonin tutorial dari saya. Jangan lupa untuk kasih like, share, komen, dan subscribe. Udah. Sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe teman-teman. Supaya saya semangat. T. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.